Khawatir kalau imannya terganggu Padahal gak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu Jadi begini-begini ini memang kita harus pelan-pelan Dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian Saya berdoa dan berharap Saudaraku dimanapun saat ini berada dalam keadaan yang baik Dan Tuhan senantiasa Menyertai dan memelihara saudara semua Amen Saudara viral hari-hari ini Dimana pelarangan pembangunan gedung gereja ya Di Cilegon saudara Dan gelombang masa itu ya Mendesak wali kota untuk juga menandatangani penolakan pembangunan gedung ibadah Wow ini sesuatu yang sangat miris terjadi di bangsa Sekelompok golongan-golongan yang Masih intoleran terhadap kebenekaan kita saudara Nah sebentar kita akan melihat pernyataan Bapak menteri agama ya Bapak Gus Yakut saudara Dia menyampaikan suatu pesan yang penting kepada kita sebagai anak bangsa Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini ada Bukan hanya karena golongan dan agama tertentu Dia mengatakan bahwa bangsa ini ada karena kebenekaan Saya support dan saya salut kepada Bapak menteri agama Tinggal kita menunggu ketegasan dan merealisasikan apa yang disampaikan Sehingga kelompok-kelompok intoleran yang ada di bangsa ini Menurut Pak Yakut harus dilawan karena mengganggu kebenekaan bahkan melawan Indonesia Dan Pak Gus Yakut berjanji bahwa siapapun yang melawan kebenekaan Artinya melawan Indonesia Menteri agama akan hadapi Kita butuhkan pemimpin-pemimpin seperti ini saudara Dan kita butuhkan realisasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita Untuk membenahi bangsa ini khususnya kita dari golongan minoritas Kadang-kadang menjadi korban diskriminasi dari kelompok-kelompok tertentu Ya kita jujur aja kita ngomong apa adanya saudara Ketika ingin membangun tempat ibadah dihalangi Ketika ada orang yang berpindah keyakinan karena dia merasa bahwa Dia lebih menyukai percaya kepada Yesus Kristus Maka siap-siap untuk menghadapi namanya penganyayaan Ya ini menurut saya saudara ini sudah tidak ada toleransi Kalau saya pribadi ketika saya melihat pendeta-pendeta itu berpindah keyakinan Ya kita ngapain harus bereaksi kemudian demo saudara ya Sebagai orang Kristen ngapain gak usah Itu kan hak dia memeluk agama tertentu itu namanya toleransi Itu keselamatan ditentukan oleh masing-masing orang Bukan ditentukan oleh golongan tertentu itu dari keimanan kita sebagai orang percaya Keselamatan kita khususnya bagi orang percaya saudara-saudara saya dari Kristen Keselamatan kita ditentukan oleh bagaimana pribadi kita berhubungan dengan Tuhan Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus percaya kepada keyakinan lainnya silahkan Berarti dia memilih jalan yang terbaik menurut dia Ngapain kita yang harus mencegah dia saudara Mereka kan sudah besar juga Nah itu saya melihatnya kalau saya sebagai hamba Tuhan Dan langsung saja kita lihat pernyataan Bapak Menteri Agama Gus Yakut yang sangat luar biasa Selamat menyaksikan saudara Dan jangan lupa untuk menshare jika saudara diberkati juga tetap mendukung channel ini Untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan juga membahas keimanan saya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan memberkati saudara Tadi saya sampaikan itu Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya Pak Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain Mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir Khawatir kalau imannya terganggu Padahal tidak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu Jadi begini-begini ini memang kita harus pelan-pelan Dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama Pada seluruh keluarga besar AKBP jika sampai hari ini belum, izin ini belum keluar Tapi percayalah Pak kami tidak akan menyerah Kami tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan Supaya izin pendirian gereja AKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja Di malam juga saya sampaikan Indonesia itu berdiri karena keberbedaan Termasuk keberbedaan agama Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Kongwuju Dan tidak ada agama-agama lokal, tidak mungkin ada Indonesia Indonesia itu ada karena ada keberbedaan ini Ada kebinekaan, itu yang membuat Indonesia kuat Nah oleh karena itu kalau ada orang yang mencoba mengganggu kebinekaan ini Itu artinya ya orang ini sedang mencoba mengganggu Indonesia Siapapun yang mengganggu Indonesia saya akan hadapi Pak Insya Allah saya berani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!